Pemirsa Kepala BPK PAD Kota Banjermasin, Edi Wibowo, menyatakan Pemko Banjermasin segera evaluasi penerapan pajak parkir pada halaman milik toko-toko swalayan seperti Alphamart dan Indomaret. Pemerintah Kota Banjermasin menerapkan retribusi pajak parkir pada halaman milik toko-toko swalayan seperti Alphamart dan Indomaret. Di Banjermasin didapati ada sekitar 90 buah toko ritel yang harus bebas perparkiran atau gratis parkir namun terkadang ada sebagian oknum yang menarik parkir di kedua toko swalayan tersebut. Kepala BPK PAD Kota Banjermasin, Edi Wibowo, baru-baru tadi menyatakan menurut data ada sekitar 90 buah toko ritel di Banjermasin. Penarikan pajak parkirnya pun sudah dilakukan yaitu sebesar Rp500.000 per bulan. Namun retribusi pajak parkir akan dievaluasi kembali yang memungkinkan akan dinaikkan di tahun 2024 ini. Itu pun masih menunggu surat balasan dari pemilik toko ritel tersebut. Indomaret dengan Alphamart kurang lebih sekitar 90 buah hari. Jadi sudah kita lakukan penarikan pajakan tiap bulan yang mereka setor. Bicara itu antara sekitar Rp500.000 per bulan secara sebulan. Tapi sekarang kita sudah melakukan evaluasi, pendatang bersama akan kita naikkan di tahun. Jadi kami tinggal menunggu balasan dari mereka.